Kunci D Jangan terlalu jauh ke depan atau terlalu dekat ke fret Jadi posisi yang benar adalah seperti ini Dan bagian jari yang menekan senar yaitu bagian jari paling teratas yang ini Bukan bagian yang disini Apabila Anda menekannya dengan bagian jari yang ini Anda akan menekan atau menyentuh senar lainnya Jadi Anda tidak akan memperoleh bunyi yang bersih Jadi bunyi yang posisi yang benar yaitu posisi seperti ini Dan seterusnya jari kedua masih di kolom kedua di senar pertama Dengan menekan senar pertama dengan menggunakan bagian jari yang teratas Dan berikutnya jari ketiga di kolom ketiga menekan senar kedua Yang seperti ini Ya sewaktu Anda menekan senar kedua yang jari ketiga Usahakan jangan terlalu dekat dengan fret yang kedua Usahakan agak menjauh yang seperti ini Bagi Anda pemula posisi ini mungkin agak susah Jadi saya sarankan Anda dapat menggeser jari ketiga dibantu dengan jari kanan Anda Seperti ini Yang terpentingnya itu Anda dapat memperoleh suara yang bersih Jadi rutin yang Anda dapat lakukan Yaitu dengan cara memetik senar satu persatu Yang seperti ini Ya lakukan rutin itu sampai Anda menghasilkan suara yang bersih Setelah itu Anda dapat memainkan kunci D Dengan cara memetik senar keempat Ketiga, kedua, dan pertama Yang seperti ini Tanpa memetik senar kelima dan senar keenam Saya sarankan supaya Anda melatih kunci ini Sampai Anda memperoleh bunyi yang jernih Dan setelah itu Anda dapat beralih untuk mempelajari kunci lainnya Saya Luxemburba, selamat berlatih Dan sampai jumpa di klip berikutnya Selamat menikmati